Intro Halo, Sini Krip Balik lagi sama gue Residhari Dan sudah kembali kita ya Ke settingan normal, ke settingan sebelum lebaran Karena libur lebaran sudah selesai Selama libur lebaran kemarin tuh gue gak banyak nonton film sih Malah hampir gak nonton film ya Kebanyakan tuh kalo lagi slow ya nonton drakor gitu Karena lebih cepet, satu jam Kalo film sepanjang tujuh harian libur kemarin Gue cuma nonton satu Dan itu yang akan gue bahas kali ini Yaitu Peter Pan and Wendy Satu lagi adaptasi live action dari film animasinya Disney Yang belakangan makin marak secara kuantitas Tapi secara kualitas tuh ya rada kendor lah ya bisa gue bilang Buat gue gak ada yang bener-bener jelek gitu Cuman ya judul-judul kayak Pinocchio, Mulan tuh jelas mengecewakan Jauh banget kalo dibandingin sama versi animasinya Nah buat Peter Pan and Wendy ini sebenernya ekspektasi gue agak tinggi sih Agak ya, gak tinggi-tinggi banget Soalnya kayak tadi gue bilang Belakangan kualitasnya live action Disney tuh lagi menurun Tapi ini agak tinggi Soalnya yang ngedirect adalah David Lowery Itu lebih banyak bikin film-film indie ya sebenernya Kayak Ain't The Body Saints, A Ghost Story, The Green Knight, The Old Man and The Gun Tapi juga punya track record positif sebelum ini Sama Disney pas bikin Peach Dragon itu jauh lebih bagus daripada versi aslinya Jadi walaupun lebih sering main di ranah indie Di film-film yang lebih berat Tapi David Lowery ini udah terbukti bisa bikin film Disney Film keluarga yang asik Kalo cerita sih misal udah nonton animasinya Peter Pan dulu Yang tahun berapa sih tuh? 50-an, 53 kalo gak salah Lo nonton Peter Pan and Wendy ini masih akan ngerasa familiar sama plotnya Masih gak jauh beda lah Tentang Wendy putri sulung keluarga Darling yang mau pergi dari rumah Yaitu mau tinggal di asrama gitu, di sekolah asrama Tapi si Wendy ini masih ragu nih Dia masih ragu apakah dia udah siap buat tinggal sendiri Apakah dia udah siap buat melangkah ke fase yang lebih dewasa di hidup dia Nah itu yang bikin dia ragu Sampai kemudian di malam terakhir sebelum dia pergi Wendy didatengin sama Peter Pan dan Tinkerbell Yang selama ini cuma dia kenal lewat cerita dongeng Dan diajaklah Wendy sama kedua adiknya Michael dan John buat datang ke Neverland Dan kayak udah kita tau barang-barang Neverland itu adalah tempat Dimana anak-anak tidak pernah dewasa Nah pas pertama sampe ke Neverland Pertama ngeliat apa sih tuh Bentangan padang rumputnya yang luas Terus ketemu sama Lost Boys Gue tuh langsung ngerasa Ini dunia yang beda dibandingkan dengan dunia yang gue liat Pada saat gue nonton versi animasinya dulu Neverland disini bukan kayak dunia fantasi Antah berantah yang beneran asing Beneran aneh gak pernah kita liat gak? Tapi gue berasa kayak diajak jalan-jalan Sama si David Lowery itu buat dateng ke area alam gitu Yang kayak ada di dunia kita pada umumnya Alam yang sering jadi tempat wisata gitu mungkin Atau alam yang sering jadi tempat main bocah-bocah Pokoknya sesuatu yang sebenernya kita udah sering liat di dunia kita Dan gue suka itu karena looknya itu Rasa yang muncul pada saat gue nonton film ini Itu bukan kayak nonton fantasy adventure ala-ala disini Tapi lebih ke arah drama indie Drama indie soal coming of age Yang ada sentuhan fantasi Tapi tetep elemen realisnya kuat Lagi CGI kan pemakainya seperlunya disini Ya tetep banyak sih Kalau misalkan lu bandingin sama drama indie Yang beneran nih banyak banget itu Cuman untuk ukuran sebuah film fantasinya disini Pemakaian CGI di Peter Pan and Wayne ini cenderung minimalis Tapi unsur magisnya tetep kerasa ya Dari kostumnya yang dipake sama Lost Boys Terus tata artistiknya buat ngebangun apa sih Tempat persembunyian mereka Itu tetep kerasa ada unsur magis Tapi realis juga Ya istilahnya magical realism lah Sebuah dunia fantasi yang magis tapi tetep berpijak kuat ke realita Dan kayak gue bilang tadi Rasanya kayak nonton film-film magical realism Yang baru tayang di festival film Sundance Dan itu emang disengaja ya Bukan karena filmnya keliatan murahan gitu enggak Emang disengaja itu vibe yang sengaja dimunculin sama David Lurie Soalnya skrip film ini juga tritmennya ke arah sana Ya of course elemen petualangan Out of This World Ala-ala Peter Pan tuh masih ada disini Tapi fokus utamanya tuh lebih ke arah Nyorotin psikis karakternya Jadi hasilnya tuh lebih dewasa Gue gak akan bilang lebih kelam ya Karena enggak yang gelap gitu enggak Tapi lebih dewasa Perspektifnya lebih dewasa Lebih emosional juga Dan jelas lebih modern Soal modernisasi bisa lo liat lah Jadi gimana filmnya itu ngilangin berbagai macam racial stereotypes Soal Indian yang itu bikin film animasinya Kalau ditonton sekarang Hmm sedikit kontroversial ya Itu dimodifikasi Itu diilangin Makanya karakter si Tiger Lily juga improve disini Kalau dulu tuh dia sebatas Anak kepala suku yang damsel in distress Yang gak berguna kasarannya ya Harus selamatin ini Itu disini enggak Dia bener-bener jadi prajurit yang tangguh Yang mencuri perhatian banget di klimaks Gue suka sama karakter Tiger Lily disini Keren Terus perubahan lain ada di penokohannya Captain Hook Yang diperanin sama Jude Law Itu latar belakang karakternya dimodif Buat nguatin perspektif raskanya soal pendewasaan Ya Peter Pan kan cerita soal pendewasaannya Soal anak-anak yang tidak mau bertambah dewasa Ngerasanya itu dunia orang dewasa Adalah dunia yang membosankan, yang jahat Nah film ini ngasih perspektif yang beda Soal tema itu Dan salah satunya adalah lewat modifikasi latar belakangnya Si Captain Hook Kalau menurut film ini Tumbuh dewasa itu gak otomatis bikin kebahagiaan lo ilang Gak otomatis bikin lo jadi jahat Selama lo tumbuh dewasa dengan baik dan bener Pesan itu yang ditekanin lewat latar belakangnya si Captain Hook disini Dan Peter Pan juga agak beda sih gue liat karakternya Gue bener-bener dibikin bertanya-tanya disini Apakah Peter Pan ini beneran penyelamat nih? Penyelamat buat bocah-bocah Close boys yang mau mencari kebahagiaan Atau sebaliknya Dia ini cuma orang manipulatif Yang menghalangi pertumbuhan dan perkembangan bocah-bocah itu Nah silahkan gue pikirin sendiri Ya intinya Peter Pan and Wendy ini kayak tadi gue bilang lah Perspektifnya lebih dewasa Dan semua elemenya tuh ke arah sana Skripnya, terus actingnya, estetikanya Yang kayak tadi gue bilang lebih deket ke arah film-film indie ya Film indie coming of age Semua tuh ke arah sana Directingnya juga sama Directingnya David Lowery itu Bikin momen ajaib Bukan dari hal-hal yang Wah megah, gede itu enggak Momen paling magis, paling menyentuh Itu enggak ada hubungannya sama petualangan fantasi Enggak ada hubungannya sama pertarungan lawan bajak laut itu enggak ada Tapi itu muncul di sekuen flash forward Yang gue yakin lo akan langsung tau yang mana pada saat lo nonton filmnya Di sekuen itu Wendy sadar Kalau tumbuh dewasa itu bukan hal yang buruk Tumbuh dewasa itu juga petualangan Petualangan yang baru Yang juga punya banyak keindahan Dan bedanya keindahan itu enggak sama kayak keindahan yang dirasain pas lo bocah So far kalau ngedengerin pendelasan gue sampe sini kayaknya Peter Pan & Wendy bagus banget ya Ya emang andaikan ini beneran drama indie yang merupakan adaptasi bebas dari cerita Peter Pan Ini bagus banget Sayangnya ini film Disney yang tetep dituntut buat ngasih tontonan blockbuster yang seru Nah disitu filmnya gatot Gatot banget gagal total filmnya disitu Pas adegan action tuh ya visualnya masih cakep Ada perasaan hangat yang muncul Tapi sama sekali tidak seru Ya boro-boro seru deh Setiap lagi berantem tuh keliatan Wah awkward banget gue nontonnya Apalagi tiap Peter Pan sama Captain Hook tuh adu pedang Padahal itu harusnya adalah tontonan utamanya Itu adalah sumber keseruan utama Peter Pan Ngeliat Peter Pan sama Captain Hook adu pedang Tuh shotnya David Lowery ya Editingnya terus koreografiknya tuh gak bisa ngasih tontonan Swashbuckler yang seru Awkward banget Canggung banget Kayak wow Ini seperti dibikin sama orang yang baru bikin film blockbuster nih Walau lalu kayak tadi gue bilang gak seasing itu sama film blockbuster Pitch Dragon tuh lumayan deket ke arah blockbuster loh Di Peter Pan & Wendy tiap lagi gak ada action Gue nangkutnya senyum-senyum Wah kadang tersentuh gitu Tapi begitu actionnya nongol gue langsung nyangkir Ini apa? Makanya ya kalo dikasih skor Peter Pan & Wendy ini Gue kasih 6,5 dari 10 lah Karena sekali lagi ini film sebenernya solid Dari segi dramanya Dari segi visualnya ini solid Tapi sebagai film petualangan Disney Yang tujuan utama pembuatannya adalah Bikin penontonnya Having fun Terhibur Terus bonusnya adalah kita dapet Impact emosi Sebagus apapun elemen-elemen lainnya Tapi kalo tujuan utamanya nih Corenya itu gak terpenuhi Atau minimal kurang berhasil terpenuhi ya Rada percuma buat gue Tapi gimana? Lo yang sudah nonton Peter Pan & Wendy Apakah setuju? Atau mungkin malah sebaliknya gak masalah? Actionnya kurang seru Tapi ini dramanya kuat banget Karena emang betul dramanya kuat banget Mungkin lo ngerasa kayak gitu Ngerasa kalo gak masalah Actionnya gak seru Tapi dramanya itu yang penting Bagus gitu silahkan Tuliskan opini lo Apapun itu di kolom komentar Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe si Nekrib Dan misalkan mau ngasih Donasi seikhlasnya Buat ngebantu kami Bapak-bapak ini Bisa klik tombol Super thanks di bawah Oke? So, gue bersih hari See you in the next video Sub indo by broth3rmax